Halo Beb, di video kali ini kita akan bikin bubur kacang merah yang multivitamin dan enak banget Langsung aja kita kembang-mbangnya, disini kita menggunakan 2 mug kacang merah Sebelum kita masak ini, kita rendam dulu dengan air dan terlebih dahulu kita bersihkan ya Karena ini biasanya ada bagian kacang yang udah kering Nah ini kita ambil aja nanti yang dia mengambang-ngambang ke atas, kita sisihkan Supaya yang tersisa itu tinggal kacang yang masih segar Nah selanjutnya, udah bersih kayak gini, langsung aja kita rendam semalaman sampai mengembang kayak gini ya Beb Jadi cocoknya ini dimakan di sarapan pagi, jadi malam-malamnya direndam dulu Di pagi hari baru deh kita olah menjadi sarapan yang multivitamin dan enak banget Ini gizinya itu tinggi banget dong ya Nah udah kayak gini, langsung dibersihkan sebersih-bersihnya Biar nggak, biasanya kan udah direndam semalaman itu aromanya agak sedikit berbeda ya Ini dibersihkan aja sampai airnya ini, air ceciannya bening kayak gini, berarti udah bersih banget kan Nah langsung selanjutnya, yang kita lakukan adalah merebus kacang merah ini Dan terlebih dahulu kita campurkan dulu bahan-bahannya, disini aku menggunakan setengah muketan hitam Boleh diganti dengan ketan warna putih atau dengan pisang juga sesuai selera aja ya Disini kita menggunakan juga setengah senamakan garam halus Selanjutnya 3 lembar daun pandan kita masukin ke dalamnya supaya aromanya itu wangi pol Pokoknya enak banget deh Nah selanjutnya udah kayak gini, kita tambahkan 600 ml santan encer Nah jadi santan yang aku gunakan disini nanti itu hanya dari 1 butir kelapa Tapi kita sisihkan yang encer dan yang kentalnya Yang kentalnya nanti belakangan kita gunakan ya Ini kita rebus sampai lembek dan kita menggunakan gula merah Disini 200 gram gula merah aja Tapi kalau misalkan temen-temen pengen rasanya manis banget boleh ya ditambah menjadi 250 gram gula merah Tapi 200 gram aja pun udah manis banget kok Nah ini kacangnya udah sedikit lembek Langsung aja ditaruh gula merahnya ya Biar gula merahnya ini meresap dengan sempurna ke dalam kacang Itulah makanya kita memasukkannya disaat kacang merahnya ini udah sedikit lembek Nah di tahap ini juga kita tambahkan 500 ml santan kental Ini bakal menambah empuk si kacang merah ini Dan aromanya pun udah wangi banget Kita tunggu lagi sampai mendidih Dan bener-bener empuk banget kacang merahnya Boleh sambil dicek juga ya Kita aduk-aduk dulu untuk melihat kondisi dari kacang merahnya Udah semakin mengembang kayak gini Nah selanjutnya kita tuang lagi 100 ml santan kental Ini santan kental yang terakhir ya Supaya kuahnya tuh kental dan enak Nah setelah mendidih lagi Kita aduk-aduk ya Kemudian kita sisikan ini daun-daun pandannya Supaya saat menyajikannya itu rapi dan cantik ya Nah ini udah mateng langsung aja diangkat dan disajikan Untuk orang-orang tercinta Ini tuh enak banget Pokoknya temen-temen harus nyoba Kita pindahkan ke wadah ya Buat temen-temen yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang juga Karena di channel ini banyak banget resep-resep yang simple Mudah, enak, dan sehat Ada juga beberapa resep diet Yang udah aku praktekin sendiri Dan bener-bener menurunkan berat badan aku Sampai sekarang juga berat badan aku udah ideal Karena aku praktekin Untuk mengonsumsi makanan-makanan yang rendah kalori Tapi tetap enak Nah kalau ini bisa dibilang Bisa sih untuk dikonsumsi yang lagi diet Tapi secukupnya ya Karena kan kita menggunakan gula merah dan santan disini Nah untuk menghiasnya kita tambahkan potongan daun pandan kayak gini Supaya semakin cantik dan manis Kita pun mengonsumsinya jadi semakin selera Selamat menimpati buat temen-temen di rumah Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dan selamat menikmati Jangan lupa sarapan ya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton